Halo. Mas Anang. Halo. Halo. Hai Kak Judika. Oh Judika. Langsung ya. Judika langsung Judika ya. Kenapa cuma Judika doang yang di high-in sih? Aku waktu itu pernah nonton Kak Judika waktu aku kelas 3 SD Kak. Terus Kak Judika aku mau minta tanda tangan terus. Dikasih gak? Dikasih gak? Enggak Kak Judikanya. Sombong aslinya tuh. Wah. Gimana sih? Ntar dulu yang jelas dulu. Gak baik ini. Ini gak baik. Ini kapan? Nama-nama siapa? Maisha. Maisha. 15 tahun. Yang kamu gak kasih tanda tangan itu. Tadi katanya kelas 3 SD. Iya 7 tahun. Nonton aku dimana? Di Cilegon. Jadi Kak Judika tuh bikin konsert gitu. Di konsert? Iya di Cilegon Kak. Terus. Malem nih ini malem nih. Iya malem. Aku nonton sama papa masih kecil waktu itu. Paling kecil penonton paling kecil. Terus aku mau minta tanda tangan ngikut ke backstage gitu kan. Terus Kak Judikanya dikawal gitu. Terus masuk. Siapa yang kawal itu? Pengawal sih. Kebetulan pengawal. Terus masuk mobil. Nah akunya nangis aku ngejar mobilnya. Terus papa bilang. Iya kasihan banget. Terus papa bilang kayak nanti suatu saat kamu bisa nyanyi di depan Kak Judika. And I'm in it. Oh. Hal yang terjadi malam hari itu membuat kamu merasa apa? Aku berhasil wujudin satu impian aku. Dan aku ngerasa I'm in it. Dan aku bisa lihat. Tapi kamu sekarang masih pengen minta tanda tangannya Judika apa enggak? Mau. Aku punya pulpen yang dulu aku bawa Kak. Itu yang dulu. Waduh gila. Enggak habis-habis itu lupen. Udah kering cuman aku bawa pulpen cadangan takutnya habis. Masa beneran loh kalau aku dengar gak mungkin. Gak mungkin aku gak balik atau gak samperin kamu itu. Waktu itu lu gue panggil-panggil gak nengok? Dimana lu nyanyi dimana gue dimana manggil. Tapi dia positif ya. Dia positif ya orang lain mungkin. Mana sini 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 sini. Oke. Waduh. Dapat bonus tanda tangan Mas Anang. Semua boleh gak? Bonus sampingan. Gila aku gak tau lu beneran. Kamu manggilnya jauh kali. Aku gak tau. Aku gak manggil sih. Tuh kan gak manggil kan tuh. Karena aku paling kecil Kak ketutup sama yang gede-gede. Papahnya yang manggil Jud. Oh karena papa-papah berarti. Itu 13 tahun yang lalu dong ya? 7 tahun yang lalu. Eh gue selalu ngitung. Iya kelas 3. Iya. Karena aku 15 tahun. Oh 15 tahun. Thank you Kak. Sama-sama. Aku bangun dong. Oh. Masih ada tindanya. Masih enggak. Ini yang legend. Yang mana waktu itu. Ini bersejarah saya pengen liat. Akhirnya ketemu loh sama yang. Nanti gue evaluasi keamanan gue. Coba pegang lu Wulpen ini. Karena harusnya beberapa tahun yang lalu. Pegang itu Wulpen. Ini harusnya beberapa tahun yang lalu ya. Tapi gak apa. Memang kadang-kadang tuh datangnya agak telat. Tapi bikin kamu lebih happy kan tuh. Iya. Ngejar satu tanda tangan. Ini ada empat loh. Iya. Emang Tuhan tuh baik. Minta satu dikasih empat. Bener banget. Luar biasa emang. Om. Jadi yang Om ini. Yang lain Kak ya. Iya. Yang lain Kak yang ini Om. Aku aja Om ya. Iya. Kamu aslinya orang mana? Aku orang Batak. Oh iya. Cuman tinggal di Serang Bandar. Orang Batak? Iya. Panggilannya? Si Raid. Si Raid. Panggilannya? Nama panggilannya Asya atau Isha. Asya atau Isha. Thank you ya Kak Om. Hati-hati. Iya. Siapa? Siapa? Ini buat aku. Ingat kamu masih mau nyanyi kan ya ini. Buat siapa? Untuk kaji di kajah. Oke makasih ya. Ini pengingat nih buat security ya. Security. Itu gue. Do you wanna man. Oh angin aja. cicatnya superfici ya tanganhh I played dumb but I always knew That you talked to her, maybe did even worse I keep quiet so I could keep you Ain't it funny, how you run hard The second that we call it quits Ain't it funny, how you say that you were friends Now it's your ass, how it all looked like You betrayed me And I know that you never felt sorry For the way you hurt, yeah You talked to her when we were together Love ruined your worst, but that didn't matter It took you two weeks to go off and date her Cause you didn't hear, you're still a traitor I, God I wish you had thought it's true Before I went and fell in love with you When she's sleeping in the bed we made Don't you dare forget about the way you betrayed me And I know that you never felt sorry For the way you hurt, yeah You talked to her when we were together Love ruined your worst, but that didn't matter It took you two weeks to go off and date her Cause you didn't hear, you're still, you're still a traitor Oh, yeah, you're still a traitor God I wish you had thought it's true Before I went and fell in love with him Oh my God How do you do that? How do you do that? Like, how do you do that? Like, how do you do that? Di atasnya menarik Amazing 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 It's amazing You're 15 Yeah, I'm 15 How do you do that? Like, seriously Kayak Kayak itu storytelling ya Kayak gimana bisa kamu ngerasain Rasanya lagu itu gitu loh Aku nggak tahu dari dulu aku mulai nyanyi Aku ngerasa keberhasilan seorang penyanyi saat lirik itu sampai Iya Itu, aduh Jadi Itu tadi sampai banget Oh, sampai betul Thank you Nggak, yang ngajarin kamu siapa? Judika Mungkin Mungkin ini dari peristiwa itu Iya, mungkin Peristiwa malam itu Iya, itu Hidup, hidupnya, hidupnya dia saat tidak jadi bertemu dengan Judika itu Bertemu dengan Judika itu mengajarkan dia Iya Inspirasi aja bisa begitu loh dia Wih, gila Oh, oke Tapi pilihlah inspirasi yang bener, memang bagus itu bagus Semoga kasih Kak Sorry, sorry, sorry Kamu sangat luar biasa dan kemampuannya adalah di luar rata-rata Itu amazing sih tadi Karena I understand jadinya kayak Gimana kamu masukin rasa di tiap lirik, naik turunnya seperti apa dan Kontrolnya ada Kontrolnya ada Tapi, loh gitu Gregednya dapet banget, aduh Kamu ajaib di umur ini 15 loh Dan Ya mungkin gak boleh lebay ngomongnya Bukan Lebay dalam arca diri Menasehati dirinya sendiri loh Bukan Menarik ini Maksudnya gini Kayak aku menemukan ini juaranya X Factor Oh my god Oh my god, gak siapa ini Ini gak pernah aku denger tapi aku jatuh cinta banget sama lagu ini gara-gara kamu bawain Itu buat aku salah satu ciri penyanyi hebat gitu, jadi kamu udah punya itu Ini dari tadi Muji-Muji janjan kayak Mas Aneng loh, Muji-Muji abis itu no lagi Hasilnya apa? Mas Aneng Apakah? Yes apa? No Kamu amazing, outstanding dan seterusnya Kamu layak masuk ke babak selanjutnya Mas Aneng yes 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 Mbak BCL Mbak BCL Mbak BCL Sampai ketemu di babak bootcamp Yes Yeay Selamat Kamu gimana? Kamu, eksistensi kamu membuat saya menjadi tidak penting disini Mau bilang apa? Tiga yes udah pasti jangan Tapi ya saya yes juga memang oke Yeay Masih banyak penampilan seru lainnya di X Factor Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini Terima kasih